Nah ini kalau sobat perhatikan posisi corong ini sama sepatu masih enggak segaris jadi corong ini kurang ke kiri tapi ada satu kendala bahwa kalau kita geser ke kiri sebenarnya slotnya ini masih banyak nih kita bisa geser ke kiri cuman disini karena ada namanya stopper stopernya ini mentok ke sepatu jadi kita harus lakukan modifikasi motong ini stopernya potong aja biar ini corongnya bisa geser ke kiri ini hasilnya setelah kita potong nanti kita coba lagi pasang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi selalu di home channel channel untuk para pemula dari pemula dan untuk pemula nah ini penjahit pemula seperti ini saya kasih skala-skala ini 1 cm 1 cm 2 cm 3 cm ini 1 cm dari jerom sepatu ini 4 cm 5 cm sampai semua biar gampang dan mudah untuk settingnya oke langsung aja pertama-tama kita lanjut untuk kelim ya jadi kelim kali ini menggunakan sepatu yang pernah kita unboxing dan kita bisa modifikasi yaitu ini sepatu ini ini sepatunya bisa buka tutup loh tuh ya Nah masanya ini itu masanya di lubang sini sini lihatin kita pasang aja jadi ini ada bautnya disini ini pakai bautnya dan ini saya sediakan satu lagi sepatu khusus sepatu nilon yang biasa kita pakai buat buat cari bahan jersey ini semurah 4000an itu nah nanti kita kasih tahu fungsinya kalau buka tutup ini sebaiknya agak diangkat sedikit ini diangkat tuh diangkat karena kalau nggak diangkat dia akan gesek meja ini dan cepet baret rusak diangkat dikit jadi geser nah ini udah pasang satu yang berikutnya ini kan sepatu model sepatu bebek ya sepatu bebek ini kita adalah sepatu general yang biasa dipakai buat jahit apa aja sebagai pemula kembali lagi seorang pemula corong kelim ini sebaiknya dipakai pasangannya dengan sepatu ini nilon atau paling tidak bukan nilon cuman sobat cari yang disini tidak ada belahannya seperti sepatu bebek ini kan ada belahannya kita lihat kita bandingkan ini sepatu bebeknya ada belahannya kan nah yang ini sepatu nilon saya taruh ini sepatu bebek kenapa belahan ini belahan ini kalau dipakai kelim paling kecil 3 mili hasil kelim dikain itu 3 mili atau 2, something lah itu sepatu ini akan meleset terus karena ada lubangnya ini lubang ini ternyata ukurannya 2 sampai 3 mili juga jadi nggak bisa nekan dia makanya cari sepatu yang ininya pumpet ininya ininya tidak ada belahannya hanya bolongan buat jarum aja seperti ini kebetulan saya cocoknya pakai sepatu nilon ini jadi pasang sini nah pasang kencangin cara kencanginnya nggak paham semua kan ya oke lah jadi langsung kencangin aja ininya sepatunya jangan kencang-kencang ya karena ini bahannya bahan sepatu nilon ini sangat rapuh dia dari ancuran ya jangan kencang-kencang saya akan berikan contoh kalau anda terlalu kencang ini akan patah nih contohnya patah kalau anda terlalu kencang mau membaut gitu oke saya lanjutkan ini udah sematu nilon oke terus cara settingnya adalah ini terapetin diangkat sedikit ya saya akan kencangin dulu ini bautnya biar kencang biar kencang kemudian kita setting ini oke sekarang perhatikan ini yang pasti settingan pertama corong ini corong ini itu pasin aja di lubang lubang jarum pasin dulu dan ini rapetin aja dorong nah ini pas lubang oke nanti langsung kita coba aja kita sementara ini coba pakai kain percah baru setelah bagus kita kita lakukan pada bahan yang benar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih